Hari jadi Koran Seruya yang ke-8 tahun diperingati dengan penuh sukacita dan semangat. Dalam memeriahkan momen bersihara ini, Direktur Koran Seruya Hairul Badru mengajak seluruh karyawan ke kawasan Banuawisata. Dalam suasana yang penuh keceriaan, para staff Koran Seruya berangkat bersama ke tempat rekreasi Banuawisata untuk merayakan hari jadi surat kabar yang telah berdiri koko selama 8 tahun ini. Acara rekreasi ini merupakan saat yang ditunggu-tunggu, di mana seluruh staff dapat bersantai dan menikmati momen kebersamaan. Berbagai games menarik telah disiapkan untuk mengisi rekreasi kali ini. Lomba berenang menjadi salah satu lomba yang menyemarakan hari jadi Koran Seruya yang nyaris menginjak usia 1 dekade. Dengan semangat tinggi, para staff Koran Seruya berlomba berenang memperbutkan juara. Ketangguhan dan kekompakan tim tampak jelas dalam setiap aksi lomba yang digelar. Tak hanya itu lomba tahan nafas terlama juga menjadi daya tarik tersendiri. Para staff saling bersaing dengan sportivitas tinggi untuk membuktikan kemampuan dalam adu menahan nafas di bawah air. Ajang lomba ini bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang, tetapi juga memupuk semangat persaingan yang sehat di antara para karyawan. Acara rekreasi ini tak hanya menyenangkan karena games-games seru yang diadakan, tetapi juga karena hubungan akrab antara para staff serta Direktur Koran Seruya, Hairul Badru. Kebersamaan ini diharap semakin memperarat hubungan emosional di antara para karyawan, sehingga menciptakan ikatan yang kuat di lingkungan kerja. Putra Alif Syah mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV. Terima kasih sudah menonton!